Pemirsa Pengelola Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB Ketat. Hal ini dilakukan seiring lonjaknya jumlah pasien yang datang di Wisma Atlet. Pengelola Wisma Atlet menambahkan pembatasan ini perlu dilakukan dan diawasi dengan baik, terutama di klaster perkantoran yang menerapkan WFO dan WFH mulai kendor. Peningkatan jumlah pasien juga dari dampak bertambahnya klaster keluarga. Atas hal itu, PSBB Ketat harus segera diterapkan lantaran menyangkut kepentingan masyarakat luas. Hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 pukul 06.06.00 tadi. Memang dilaporkan kita seperti yang diketahui oleh masyarakat luas, yang video yang beredar di UGD kita. Itu memang benar, memang faktanya seperti itu. Jadi kita sudah memang itu banyak yang mengirim. Faktanya memang khusus masuk Mas DKI Raya memang mengirim dalam jubah yang banyak. Jadi sudah kita bagi tiga teriase tempat masuk, termasuk tower 5, tower 4, dan tower 6. Namun ya, ya seperti itu, kondisinya seperti itu. Hal ini memang disebabkan hulu mengalir ke hilir. Hulu belum bisa dikendalikan, ya sehingga hilir hanya menerima. Itu yang terjadi faktanya saat ini. Untuk bor kita yang jelas, kita sudah lampu kuning lah, menjelang merah. Itu aja. Jadi silahkan, ya masyarakat harus memahami kondisi seperti ini. Jadi jangan terulang-terulang dan terulang kembali. Kita memang harus sama-sama bekerja.